Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak saya harap kalian dalam keadaan sehat selalu karena kami disini juga dalam keadaan baik-baik saja untuk kali ini kita akan mengawali semester yang kedua ini dengan pejokal kelas 2 tema 5 pengalamanku subtema 1 pengalamanku di rumah dengan materi variasi gerak bertumpu dan bergantung dengan tangan dalam aktivitas senam lantai jadi kita akan belajar dua aktivitas yang pertama adalah gerak bertumpu dan juga bergantung dengan tangan sebelum kita lanjutkan kalian harus tahu dulu tujuan belajaran kali ini yang pertama dengan mengamati gambar beberapa gerakan bertumpu dengan tangan siswa dapat menjelaskan variasi gerak bertumpu dengan tangan dalam aktivitas senam lantai dengan benar yang kedua dengan mengikuti panduan dari guru siswa dapat memperhatikan variasi gerak bertumpu dengan tangan dengan tangan dalam aktivitas senam lantai dengan benar yang ketiga dengan mengamati gambar NBA bergantungan siswa dapat mempraktikan variasi gerak bergantung dengan tangan dalam aktivitas senam lantai dengan baik yang keempat dengan mempraktikan variasi gerak bergantung dengan dengan tangan siswa dapat menjelaskan variasi gerak bergantung dengan tangan dalam aktivitas 6 lantai dengan benar itu tadi tujuan pembelajaran kali ini sebelum kita lanjutkan marilah kita berdoa dulu supaya kita dipermudah dalam belajar kali ini berdoa mulai berdoa selesai untuk selanjutnya sebelum melakukan olahraga ataupun aktivitas berat yang lain jangan lupa melakukan pemanasan terlebih dahulu supaya tidak terjadi cetera manasan bisa dimulai dengan menekuk tubuh dari kepala sampai kaki atau dari kaki sampai ke kepala juga bisa selanjutnya ayo kita amati perhatikan gambar di bawah ini sini ada pengalaman Benny dan ayahnya bermain di rumah coba perhatikan posisi tangan Benny juga posisi tangan ayahnya sudah oke sudah pernah melakukannya ya kayak anak yang merangkak karena merangkak itu juga menggunakan bertumpu dengan tangan coba kita perhatikan lagi gambar Benny melakukan gerakan bertumpu ini ada beberapa ada tiga gerakannya yang pertama seperti ini tumpu dengan tangan pada lantai kemudian kepalanya diangkat ke atas hanya kepalanya saja ya dengan badan punggungnya itu ya punggung jadah ah yang diangkat diatas seperti yang pada gambar coba kalian praktekan pasti bisa tahan beberapa detik yang kedua bertumpu dengan tangan pada lantai pada lantai seperti orang pusat jadi semua badannya diangkat ya hampir sama dengan posisi yang pertama cuma ini badannya diangkat semua ya mulai pantatnya juga diangkat kalau tadi kan tidak tahan beberapa detik yo coba lakukan yang ketiga adalah bertumpu pada dengan tangan pada tembok ya seperti berdiri kemudian tangannya ditumpukan pada tembok selanjutnya badan condongan ke depan seperti seperti gambar nomor tiga jadi ada tiga gerakan bertumpu dengan tangan bergantung kalian perhatikan gambarnya bini ya tangan bini bergantung kaki lurus ke bawah tahan beberapa detik ya kemudian yang kedua gerakan kedua pahanya diangkat ke depan tangan tetap bergantung paha diangkat ke depan yang ketiga yang ketiga tangan bini bergantung kaki ditekuk ke belakang yang keempat tangan bini bergantung kaki memanjang ke depan lurus ya kakinya diluruskan manjang ke depan yang kelima tangan bini bergantung kaki memanjang ke belakang ke belakang ke belakang kemudian yang keenam tangan bini bergantung paha diangkat ke samping jadi ada enam gerakan kita ulangi ya dari yang pertama kaki lurus ke bawah paha diangkat ke depan kaki ditekuk ke belakang kaki memanjang ke depan dan yang kelima kaki manjang ke belakang dan terakhir paha diangkat ke samping oh ya tadi kira-kira bini melakukan apa ya ya bener sekali ini melakukan gerakan bergantung dengan tangan pernahkah kalian melakukannya kalau sudah pernah nanti bisa dicoba lagi kalau belum silahkan kalian coba dengan orang tua di rumah tentunya atau teman kemudian untuk tugas lakukan latihan gerakan bertumpu dengan tangan seperti yang ada pada gambar seperti yang dilakukan bini tadi jadi ada tiga gerakan tadi yang gerakan bertumpu dengan tangan yang kedua lakukan gerakan bergantung seperti bini ada enam gerakan tadi ya itu kalian lakukan jika kalian punya alatnya untuk bergantung punya palangnya kalau tidak ada bisa cari palang yang lain misalkan pada peranting pohon atau bawang pohon yang kuat dan tidak terlalu tinggi jika tidak ada maka lakukan saja gerakan yang eh tugas yang pertama saja yaitu bertumpu dengan tangan kalau tidak ada alatnya tidak usah dipaksakan yang penting sudah tahu cara melakukannya nanti kalau ada alatnya bisa kalian lakukan lakukan setelah itu jangan lupa di foto ya latihan latihannya kemudian dikirimkan ke Google Classroom dengan kode kelas masing-masing yang telah dibangkan sama seperti ya semester sebelumnya itu tadi materi pada kali ini tetap jaga kesehatan dengan berolahraga secara rutin dan juga tetap jaga protokol kesehatan kalau keluar dari rumah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh